Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar sobat semua mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkaan ini ada dinamo kipas angin kata yang punya kalau nggak di on ini berputar lancar ya sobat ya tapi kalau kita colokin ke listrik khasnya ini akan macet sobat nih kita puter ininya keras sobat nih nggak bisa berputar sama sekali nih sobat ya nih saya coba lagi ya sobat ya kita cabut aja sobat ya karena kalau terlalu lama nanti ada lintetan yang putus ya sobat ya karena terlalu panas langkah selanjutnya kita akan buka bagian penutupnya sobat sobat ya kita lepaskan semua baut-bautnya di sini sobat ya Ayo sobat saya mengingatkan baru buat para pemula yang baru membuka kipas angin silakan diingat-ingat ya sobat ya jangan sampai kita bisa buka nggak bisa masangnya sobat ya jangan sampai kelebihan bautnya juga ya sobat ya kadang kita buka bautnya kelebihan sobat nah langkah selanjutnya kita lepaskan ini sobat nih kita lepas yang pelan-pelan aja sobat ya kalau buat para pemula yang baru membuka kipas angin nah ini posisinya begini ya sobat ya ini saya akan tes bagian ininya sobat sebelumnya kita lepaskan bagian ini bagian lehernya kita lepaskan dulu ya sobat ya nah bagian leher udah terlepaskan sekarang tinggal buku lepaskan keempat baut ini sobat ya kita lepaskan keempat-empatnya nah setelah dilepaskan kita cek di dalamnya apakah ada yang haus apa nih ini asya masih bagusnya bagian depannya nah ini yang bagian belakangnya asnya oh bosingnya nempel ya sobat ya sama asnya ya ya sobat ya ini bagian as sama bosingnya surat ini yang bagian belakangnya sobat ini macet yang bagian belakangnya makanya kalau dicolokin itu dia tidak berputar nah kita akan lepaskan bagian gearboxnya aja dulu ya sobat ya karena susah lepas dari bosingnya kita lepaskan begini aja sobat ya ini kita akan kasih pelumas disini ya sobat ya kalau macet biasanya kalau kasih pelumas dia akan lepas ini kasih pelumas dulu sobat tapi kalau dikasih pelumas nggak bisa cepat kita lepaskan bagian bosingnya ya sobat ya pengait bosingnya ini kita lepaskan aja kalau nggak bisa ya sobat ya ini diputur-putur nggak mau ya sobat ya jadi kita akan lepaskan pengait bosingnya ya sobat ya nah caranya begini ya sobat ya kita lepaskan pengaitnya dulu nah pelan-pelan aja ya sobat ya takutnya patah pengait bosingnya ya sobat ya nah ini bosingnya udah kering sekali ya sobat ya ini nggak karena nggak pernah dikasih pelumas nggak pernah apa ya sobat ya jadi perawatan kipas angin itu kalau kita sering makainya itu harus sering dikasih pelumas ya sobat ya tergantung pemakaiannya ya sobat ya kalau keseringan yang kita sering kasih kalau lama ya agak lama kita ngasihnya juga nggak apa-apa ya sobat ya kita akan bersihkan dulu bagian asnya ya sobat ya apakah masih bagus bagian asnya ada tidak ya sobat ya kalau asnya yang ada udah aus kita ganti asnya tapi kalau bosingnya yang aus kita ganti bosingnya sobat ini bagian asnya masih bagus ya sobat ya jadi kita akan ganti bagian bosingnya aja sobat ini yang udah rusak parah ini bosing bagian belakang sobat ya nah selanjutnya kita akan kasih kapas ya sobat ya ini rahasianya kipas angin biar awet seumur hidup ya ini sobat ya kita kasih kapas terus dikasih pelumas ini buat pelumasan bosingnya sobat kalau selagi kapas ini masih ada olinya dia akan awet ya sobat ya tapi kalau kapas ini udah kering dijamin kapas angin bosingnya akan macet sobat karena nggak ada pelumasannya sobat ya jadi rahasia kipas angin biar awet seumur hidup ya begini ya sobat ya dikasih minyak pelumas dan ada tempat untuk penyimpanannya ya sobat ya selanjutnya kita akan pasang bagian bosingnya sobat ya cara masangnya begini ya sobat ya kita pasangkan di bagian bosingnya nih begini ya sobat ya harus nempel ini bagian luarnya jangan terlalu leper ya sobat ya karena takutnya ini bagian bosing penjepit bosingnya itu nggak masuk pas ya sobat ya harus di dalam bagian penjepit bosingnya ya sobat ya jadi nanti rata hasilnya selanjutnya kita akan kasih pelumas disini ya sobat ya kapas ini kita kasih pelumas semua muter ya sobat ya banyak tapi nggak perjajaran kemana-mana ya sobat ya yang ngumpul di bagian kapasnya aja ya sobat ya nah selanjutnya kita pasang pernya per ini nah selanjutnya kita pasang penjepit bosing ya sobat nah begini kita pasang penjepit ya sobat ya nah selanjutnya kita akan pakai ini peralon ini sebagai alat bantunya sobat ya jadi kalau masang ini kalau ada peralonnya enak nih sobat ya nggak usah diteken kan ya sobat ya sangat mudah sekali ya sobat ya nah langkah selanjutnya bagian depan juga sama kita ganti bosing dan kasih kapas ya sobat ya buat pelumasan penyimpanan pelumasan bagian bosing ya sobat ya kita potong bagian tengah lalu kita potong bagian samping-sampingnya membuntuk kayak cincin ya sobat ya nah jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu kecil ya sobat ya biar penyimpanannya cukup buat pelumasan ini nah kita pasangkan begini ya sobat ya pastikan nempel dengan bosingnya karena kan ini bergunanya untuk melumasi bagian bosingnya biar bosingnya nggak cepat panas karena ada gesekan antara as dan bosing nah kita pasing begini ya sobat ya buat para pemula yang baru belajar memperbaiki pasangin ini rahasianya disini ya sobat ya saya selalu berbagi ilmu semoga ilmu saya yang saya bagikan bisa bermanfaat buat sobat semua ya sobat karena sebaik-baiknya ilmu itu ilmu yang bermanfaat buat orang lain nah kita pasangkan lagi nih kita luruskan ini pengaitinnya ya sobat ya biar masuk dengan sempurna nih sobat tapi caranya pelan-pelan ya jangan terlalu keras ya sobat ya takutnya pengaitinnya itu patah ya sobat nah selanjutnya kita pasangkan lagi bagian bosingnya nah kita tekan biar masuk semua pastikan bosingnya nggak longgar ya sobat ya karena kalau longgar berarti salah pemasangannya bagian pernya kebalik dipastikan pengait ini kencang sama bosingnya nggak goyang kanan kiri nah sekarang kita cepit pengaitnya sobat nah sekarang kita akan pasang lagi ke posisi semula ya sobat sebelum kita pasang kita kasih pelumasan bagian asnya ya sobat ya bagian depan belakang kasih pelumas biar lancar dan awet nih sobat ini bagian ini juga dikasih pelumasnya selanjutnya kita akan pasang lagi nah selanjutnya kita pasang bautnya sobat ya ini ada baut keempat kita kencangkan semua nah kita akan tes ya sobat ya apakah sudah berhasil atau belum sebelumnya kita kasih salah sih biar ketahuan berputar atau tidaknya ya sobat ya nah kita akan rapikan dulu sebelum kita colokan ke listrik nah selanjutnya kita colokan ke listrik kita tes putaran apakah sudah berhasil atau belum alhamdulillah ini dinamanya sudah berputar ya sobat ya berarti sudah berhasil ya sudah begini saja tutorial hari ini semoga bisa bermanfaat yang belum subscribe tolong dibantu subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih